Kakak Jian Chou Ning Tian Cheng bergegas mendekat dan membantu Jian Chou yang terluka parah untuk berdiri. Luka yang dialami Jian Chou sangat serius, dan wajahnya sangat pucat. Jangan khawatir, nona muda ini tidak akan membunuhnya. Dia tidak akan mati. Ye Hong Yun mencibir, terlihat sangat menyebalkan. Jian Chou, oh Jian Chou, jika tuan muda ini ingin membunuhmu, itu akan semudah menghancurkan semut. Namun, tuan muda ini tidak akan membunuhmu, tetapi aku pasti akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung tuan muda ini. Kau akan hidup dalam ketakutan dan penindasan selama sisa hidupmu. Ye Hong Yun mencibir seolah-olah semuanya terkendali. Ye Hong Yun, suatu hari, aku akan membuatmu membayar sepuluh kali lipat harganya. Jian Chou menggertakkan giginya dan meraung. Ye Hong Yun mengangkat bahu dan mencibir, kamu selalu punya kesempatan. Ini juga salah satu alasan mengapa tuan muda ini tidak membunuhmu. Alasan lainnya adalah untuk melemparkanmu ke jurang. Hati yang kejam sekali, Ye Hong Yun terlalu hina. Jian mengamuk di dalam hatinya dan mengepalkan tinjunya. Aku sudah lama mendengar tentang kekejaman Ye Hong Yun. Melihatnya hari ini, memang mengerikan. Orang ini pasti tidak boleh tersinggung. Kiyu Bufan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Kekejaman Ye Hong Yun membuat Kiyu Bufan takut. Feng Wuchen memandang semua ini dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Hem, Feng Wuchen. Kiyu Bufan tidak sengaja melihat Feng Wuchen. Dia ingin berjalan mendekat, tetapi ketika dia melihat ekspresi Feng Wuchen, dia sepertinya mengerti sesuatu. Zhiyun juga melihat Feng Wuchen. Saat dia hendak menyapanya, Kiyu Bufan menghentikannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kakak senior, ada apa? Tanya Zhiyun lembut. Ada yang salah. Feng Wuchen tampaknya mengenal Jian Chou. Tatapannya sangat menakutkan, dan diarahkan pada Ye Hong Yun. Saudari junior, lihat saja dengan tenang dan jangan melakukan apapun. Bisik Kiyu Bufan. Tatapan matanya, Zhiyun menatapnya sekilas dan begitu ketakutan hingga jiwanya gemetar. Ye Hong Yun dan yang lainnya fokus pada Jian Chou, jadi mereka tidak memperhatikan Feng Wuchen di lantai tiga. Di mana ibuku dan Paman Sang. Jian Chou yang terluka parah meraung. Jangan khawatir, mereka masih hidup, tapi aku tidak tahu berapa lama mereka bisa hidup. Mungkin mereka bisa hidup sehari, mungkin setahun, atau bahkan lebih lama. Mereka juga bisa mati dalam sekejap. Ye Hong Yun mencibir. Bajingan kau, Jian Chou meraung marah. Haha, kutuklah sesukamu. Semakin marah kamu, semakin bahagia tuan muda ini. Ye Hong Yun tidak bisa menahan tawa. Berikutnya adalah Mystic Royal Hall. Kudengar kau sangat memperhatikan adik-adikmu di Mystic Royal Hall. Penguasa istana dan yang lainnya tampaknya juga sangat penting bagimu. Cuyusan tertawa mengejek, menatap Jian Chou seolah-olah dia sedang melihat badut. Sayangnya, saya sudah mengirim seseorang ke Istana Kaisar Mystic. Mungkin kau akan dapat melihat Master Istana Kaisar Mystic dan yang lainnya, atau bahkan ibumu. Ye Hong Yun mencibir. Ye Hong Yun, aku tidak akan memaafkanmu. Jian Chou meraung marah, wajahnya garang, dan urat-uratnya menonjol. Tidak mau memaafkanku. Dengan kemampuanmu yang sedikit, Ye Hong Yun berkata dengan nada meremehkan. Jian Chou, apakah kamu menyesal telah menghina tuan muda ini? Jian Chou memang tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Hong Yun sekarang, tetapi dia tidak menyesalinya. Apakah orang ini temanmu? Jika dia meninggal di hadapanmu, apakah kamu akan lebih sedih? Ye Hong Yun mencibir dan menatap Ning Tian Cheng dengan dingin. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Ning Tian Cheng menatap tajam ke arah Ye Hong Yun, menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, apa gunanya menindas yang lemah? Apakah kamu tidak takut orang-orang akan menertawakan Istana Abadi Penerangan Surgawi milikmu karena menindas yang lemah? Omong kosong apa para jenius Souteran Immortal Domain, kalian hanya sekelompok bajingan yang tidak tahu malu. Bagus sekali. Dengan begini, aku bisa membunuhmu dengan lebih bahagia. Setidaknya aku tidak akan merasa bersalah. Ye Hong Yun mencibir dan hendak menyerang dengan telapak tangannya. Namun, pada saat ini, Ye Hong Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Telapak tangannya membeku di tempat, dan dia melihat ke sisi yang berlawanan. Feng Wu Chen. Ye Hong Yun awalnya tertegun, lalu mencibir. Aku tidak menyangka kau akan keluar juga. Kupikir kau tidak akan berani menunjukkan dirimu. Ren Jing Tian dan yang lainnya menoleh. Wajah Feng Wu Chen dingin, dan dia mengabaikan Ye Hong Yun. Kematian Li Yun Tian dan Su Yan Jun sedikit banyak ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Jika dia tidak membiarkan Jian Chou menunggu Ye Hong Yun datang, Li Yun Tian dan Su Yan Jun mungkin tidak akan mati. Oleh karena itu, Feng Wu Chen tidak merasa senang akan hal itu. Seperti yang diduga, Feng Wu Chen dan Ye Hong Yun punya dendam. Ini merepotkan. Feng Wu Chen mengira kita dan Ye Hong Yun. Kiyu Bu Fan mengerutkan kening. Dia bisa tahu dari kata-kata Ye Hong Yun. Ini buruk. Zhiyun juga khawatir. Mereka jelas berada di pihak Ye Hong Yun. Hal ini membuat Zhiyun sangat cemas dan khawatir. Kiyu Bu Fan menepuk Zhiyun dengan lembut, memberi isyarat agar dia tidak cemas. Feng Wu Chen, hubunganmu dengan Jian Chou seharusnya baik, kan? Ye Hong Yun bertanya sambil mencibir. Cek-cek, wajahmu bau sekali. Kamu kelihatannya sangat marah. Apa kamu mau mencoba? Ren Jing Tian mencibir? Sama sekali tidak menganggap serius Feng Wu Chen. Bai Jun menatap Feng Wu Chen dan mencibir. Apakah orang ini Feng Wu Chen? Matanya benar-benar tidak enak dipandang. Saudara Ye, serahkan saja orang ini padaku. Sampai imortal mendalam seperti ini tidak layak mati di tanganmu. Ye Hong Yun mencibir dengan nada menghina. Dia hanya seekor semut. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan sesuatu. Feng Wu Chen, tidak ada satupun orang yang kukirim terakhir kali kembali. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk membunuh mereka semua. Jian Chou juga tidak memiliki kemampuan ini. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Ye Hong Yun menatap Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen masih tidak berbicara. Wajahnya masih dingin, tetapi hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Melihat wajah Feng Wu Chen yang dingin dan tidak ingin berbicara, Ye Hong Yun mencibir. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Jika kamu mati, kamu mati saja. Aku tidak peduli. Kamu bisa mati sekarang. Nak, sebelum aku membunuhmu, aku ingin kau tahu identitasku. Aku Bai Jun, tuan mudaku ilingki yao di wilayah surgawi selatan. Bai Jun mencibir. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan kekuatan mengerikan mengembun di jari telunjuknya. Tunggu. Tepat saat Bai Jun hendak menyerang, Kiyu Bufan tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya. Kakak Kiyu, apa yang sedang kamu lakukan? Bai Jun sedikit mengernyit, merasa sedikit marah. Kiyu Bufan mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda Bai, Anda tidak bisa membunuhnya. Ye Hong Yun dan Ren Jing Tian juga melihat ke arah Kiyu Bufan yang tiba-tiba menghentikannya. Ye Hong Yun mengerutkan kening dan bertanya, Kakak Kiyu, apakah kamu kenal Feng Wu Chen? Kiyu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wu Chen adalah penyelamat Tuan Istana. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun aku tidak tahu dendam apa yang dimiliki Feng Wu Chen terhadap kalian Tuan Muda, aku harap kalian Tuan Muda. 2962 Kamu tidak boleh menghina kakekku. Zhiyun berteriak dingin saat mendengar kata-kata Bai Jun. Ekspresinya sangat dingin. Menghina kakekmu. Bai Jun tak kuasa menahan tawa liarnya. Kakekmu pikir dia siapa? Apakah seorang alkemis kaisar abadi kuno begitu hebat? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhmu juga? Adik perempuan, teriak Kiyu Bufan dan segera menarik Zhiyun ke belakangnya. Kiyu Bufan, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melindungi Feng Wu Chen. Feng Wu Chen telah menghinaku, jadi dia pantas mati. Apakah kau akan menjadi musuhku karena dia? Ye Hongyun berkata dengan dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kiyu Bufan bahkan tidak berpikir dan berkata dengan tegas, Aku tahu aku tidak sebanding dengan kalian Tuan Muda, tetapi Feng Wu Chen telah menyelamatkan nyawa penguasa istana. Aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bai Jun mencibir. Dia benar-benar berani membunuh Kiyu Bufan. Aula Su Ciling Xiao sangat kuat dan jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh istana abadi Shen Luo. Selain itu, Aula Su Ciling Xiao juga memiliki seorang alkemis alam kaisar abadi kuno, yang bahkan lebih kuat daripada Dong Fang Wu Chen. Kiyu Bufan, aku sangat penasaran. Bagaimana Feng Wu Chen menyelamatkan nyawa Dong Fang Wu Chen? Ye Hongyun bertanya dengan rasa ingin tahu, menghentikan Bai Jun yang hendak menyerang. Itulah yang dikatakan oleh penguasa istana. Aku tidak tahu. Kiyu Bufan menggelengkan kepalanya. Kiyu Bufan tidak berani mengungkapkan keberadaan mengerikan dari samsara penentang surga. Sepertinya kau bertekad untuk berdiri di pihak Feng Wu Chen, bahkan jika kuil sinra harus dikorbankan. Ye Hongyun berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin menyebar. Ya, Kiyu Bufan tidak ragu-ragu, tetapi dia segera mengirim pesan ke kuil sinra. Feng Wu Chen, sepertinya kamu cukup beruntung. Seseorang benar-benar bersedia mati untukmu. Ye Hongyun mencibir. Feng Wu Chen berjalan turun dari lantai tiga dan datang ke sisi Jian Chou. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Jian Chou. Pil penyembuh tingkat dewa abadi kuno memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Tuan Menara, Ning Tian Cheng menatap Feng Wu Chen dengan wajah cemberut dan marah. Feng Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya yang dingin sudah menjelaskan semuanya. Feng Wu Chen sangat marah. Apa, seseorang rela mati untukmu? Ye Hongyun mencibir dan bertanya. Kiyu Bufan, kamu tidak perlu ikut campur. Jangan menimbulkan masalah bagi istana abadi luo ilahi, kata Feng Wu Chen. Kiyu Bufan diam-diam tersenyum pahit. Tidak bisakah dia ikut campur? Hati nuraninya mengatakan untuk tidak melakukan hal itu. Zhiyun juga tidak tergerak. Kiyu Bufan, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Feng Wu Chen? Apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Melihat Kiyu Bufan masih tidak minggir, Bai Jun tidak tahan lagi. Hati nuraniku mengatakan bahwa aku lebih baik mati daripada minggir. Keempat Tuan Muda, aku tidak ingin bermusuhan denganmu, tetapi Feng Wu Chen telah menyelamatkan penguasa istana. Aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa, kata Kiyu Bufan dengan tegas. Dia sudah siap untuk mati. Apakah ini perlu? Ye Hongyun menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia menyerang dengan telapak tangan yang sangat ganas. Ledakan. Hah. Telapak tangan Ye Hongyun menghantam dada Kiyu Bufan. Dengan suara gemuruh, dampak yang mengerikan itu menyebabkan Kiyu Bufan batuk darah dan terpental ke udara. Kakak senior tertua, Zhiyun menjadi pucat karena ketakutan dan segera terbang keluar. Kiyu Bufan terluka, wajah Feng Wu Chen menjadi lebih muram, dan kemarahan yang mengerikan melonjak keluar. Di luar jalan restoran Feng, semua penonton menjauh. Tidak ada yang berani mendekati restoran itu. Melihat seseorang tiba-tiba terbang keluar, semua orang terkejut. Murid tertua Kuil Sinra, Kiyu Bufan. Seru seseorang. Mereka akan menyerang. Orang-orang yang datang kali ini sungguh menakutkan. Bisakah restoran Feng memblokir mereka? Ini adalah kekuatan Kaisar Abadi Kuno. Jian Chou tidak dapat mengalahkan Kaisar Abadi Kuno. Restoran Feng sudah tamat. Siapa mereka? Mengapa mereka menyerang restoran Feng? Mereka bahkan membawa dua orang mati. Tidakkah kau mendengar raungan Jian Chou tadi? Orang di restoran itu adalah Ye Hongyun, tuan muda dari Heavenly Reflection Immortal Mansion. Para penonton berdiskusi dengan Ngeri. Karena Ye Hongyun ada di sana, tidak ada yang berani mendekat. Kakak tertua, kakak tertua, siapakah yang dapat menyelamatkan kakak senior tertuaku? Zhiyun sangat ketakutan, dia kebingungan. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang berani campur tangan. Bahkan jika mereka tahu identitas Kiyu Bufan, dibandingkan dengan Ye Hongyun, mereka lebih takut pada yang terakhir. Cedera Kiyu Bufan sangat serius, dia bisa meninggal kapan saja. Serangan Ye Hongyun kejam, tapi tidak membunuh Kiyu Bufan sudah merupakan tindakan yang penuh belas kasihan. Melebih-lebihkan kemampuanmu, kata Ye Hongyun dingin. Anak nakal yang bau, giliranmu, Bai Jun mencibir dengan nada mengejek. Jangan terburu-buru, mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Ye Hongyun mencibir. Menurutnya, Feng Wuchen tidak bisa melarikan diri meskipun dia menumbuhkan sayap. Feng Wuchen menatap Li Yun Tian dan Su Yan Jun yang sudah meninggal. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa dan berkata dalam hatinya, tubuh jiwa masih ada di sini. Saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Melihat Jian Chou yang terluka parah, Feng Wuchen menyalahkan dirinya sendiri. Ekspresinya sangat buruk. Jian Chou berkata dengan sedih dan marah, Tuan Menara, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika kamu tidak menghentikanku, Ye Hongyun akan tetap membunuh mereka. Aku akan semakin disiksa oleh mereka. Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk melindungi mereka, melindungi ibuku. Tuan Menara, Bibikin masih di tangan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Tian Cheng bertanya dengan cemas. Meskipun jiwa naga telah banyak menguat, di hadapan kaisar abadi kuno, ia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Melihat Jian Chou, Feng Wuchen bertanya, Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membunuh Ye Hongyun dengan tanganku sendiri. Jian Chou menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Bagus, kalau begitu aku akan mengampuni nyawa mereka hari ini. Namun mulai hari ini, nyawamu adalah milikku, kata Feng Wuchen dengan suara pelan. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Jian Chou, jadi dia tidak bisa mengingkari janjinya. Kalau tidak, bahkan 10 ribu Ye Hongyun tidak akan cukup untuk mati hari ini. Tuan Menara, Ning Tian Cheng tercengang. Jian Chou juga tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Apa maksudmu dengan membiarkan mereka hidup? Apakah Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu? Bahkan jika pelindung Tian Hen datang, dia mungkin tidak berani menyentuh Ye Hongyun. Bu Fan, Yun, R. Tepat pada saat ini, suara panik Dong Fang Wuchen terdengar dari luar restoran. Aura mengerikan dari seorang kaisar abadi kuno membuat semua orang ketakutan. Alkemis terkuat di dunia jiwa abadi, kekuatannya bisa dikatakan mengerikan. Kepala istana Dong Fang ada di sini. Seseorang di antara kerumunan berteriak, membuat semua orang menoleh. Kakek, kakak senior tertua terluka oleh Ye Hongyun. Melihat Dong Fang Wuchen dan Yu Tian Shan muncul, Ziyun berkata dengan panik sambil air mata mengalir di wajahnya. Ye Hongyun, apa yang terjadi? Dong Fang Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi serius. Cedera Bu Fan sangat serius. Ye Hongyun terlalu keras. Yu Tian Shan berkata dengan muram sambil segera mengeluarkan beberapa ramuan dan memberikannya kepada Kiyu Bu Fan. Pada saat yang sama, ia mengalirkan kekuatan jiwanya untuk mengobati luka-luka Kiyu Bu Fan. Ye Hongyun ingin membunuh Feng Wuchen. Kakak senior tertua mencoba menghentikannya tetapi terluka olehnya. Bai Jun dan yang lainnya juga ada di restoran. Ziyun berkata dengan cepat. 2.963 Apa? Ye Hongyun ingin membunuh Feng Wuchen. Wajah Dong Fang Wuchen berubah dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia benar-benar ingin membunuh Feng Wuchen. Apakah Ye Hongyun sedang mencari kematian? Apakah Sky Illumination Immortal Manor sedang mencari kematian? Dong Fang Wuchen panik. Tetua Agung, Jaga Bu Fan. Dong Fang Wuchen berkata dengan cemas dan segera bergegas masuk ke penginapan. Sentu Yao, Dong Fang Ding dan yang lainnya mengikuti di belakang. Feng Wuchen adalah penyelamatnya. Bagaimana mungkin Dong Fang Wuchen tidak panik ketika dia tahu bahwa Ye Hongyun ingin berurusan dengan Feng Wuchen? Kuil Sin Ra juga terlibat. Kepala Istana Dong Fang telah menjadi alkemis kaisar abadi kuno. Apakah dia akan memulai perang dengan Istana Abadi Penerangan Langit? Sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kiyu Bu Fan terluka parah. Saya khawatir Kepala Istana Dong Fang tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Bisakah Kuil Sin Ra menang melawan Istana Abadi Penerangan Langit? Tuan Istana Dong Fang dan yang lainnya tidak akan benar-benar mengambil tindakan, kan? Para petani di sekitar kota Firestorem semuanya ketakutan. Di penginapan, Ye Hongyun, Bai Jun dan tiga orang lainnya melihat pemandangan itu dengan arogansi dan ejekan. Mereka bersikap seolah berkata, Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kepala keluarga, apa yang akan anda lakukan? Ning Tian Cheng, yang tercengang, segera bertanya. Ia penasaran sekaligus takut. Jian Chou, yang telah pulih dari luka-lukanya, berkata dengan suara pelan, Ketua keluarga, bahkan jika anda bisa meminta bantuan pelindung Tianhen, dia mungkin tidak berani menyentuh Ye Hongyun. Ye Hongyun memiliki seorang guru di belakangnya yang merupakan seorang kaisar abadi kuno dan seorang alkemis alam abadi kuno. Feng Wuchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Ye Hongyun dan tiga orang lainnya dengan dingin. Apa lagi cara mengerikan yang dimiliki Feng Wuchen? Melihat tatapan mata Feng Wuchen yang menakutkan, Ye Hongyun mencibir dan bertanya, Feng Wuchen, aku penasaran. Apa yang membuatmu, seorang dewa abadi, begitu tenang di hadapanku? Apakah kamu bodoh? Kamu mungkin merasa lebih baik jika kamu membiarkan dia pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya yang dingin tidak mengandung sedikitpun emosi manusia, membuat orang yang mendengarnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Apa katamu, membiarkannya pergi akan membuatku merasa lebih baik? Ye Hongyun terkejut, lalu tak dapat menahan tawanya, Haha. Feng Wuchen, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Seorang sampah dewa abadi sepertimu benar-benar berani mengatakan bahwa kau akan membuatku, seorang kaisar abadi kuno, merasa lebih baik. Haha. Bai Jun dan dua orang lainnya tidak dapat menahan tawa. Mereka bahkan lebih meremehkan. Apakah Feng Wuchen gila? Saat ini, Dong Fang Wuchen dan yang lainnya sudah memasuki restoran. Melihat ekspresi Feng Wuchen yang sangat dingin, Dong Fang Wuchen menjadi semakin bingung. Ketika Dong Fang Wuchen dan yang lainnya muncul, ekspresi Ye Hongyun dan tuan muda lainnya tidak berubah sama sekali. Tuan Istana Dong Fang, Ning Tian Cheng dan Jian Chou terkejut. Adik Feng, kamu baik-baik saja. Dong Fang Wuchen berjalan ke arah Feng Wuchen dan bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat Dong Fang Wuchen begitu peduli dengan Feng Wuchen, Ye Hongyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil mencibir, Kepala Istana Dong Fang, Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik dengan Feng Wuchen. Jangan bilang kamu sama dengan Qiyubu Fan dan ingin melindungi Feng Wuchen. Dong Fang Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Tuan Mudaye, Pak Tua tidak tahu tentang dendam antara Anda dan adik Feng, tetapi adik Feng adalah penyelamat saya. Bisakah Anda memberi muka kepada Pak Tua dan melupakannya? Feng Wuchen menghinaku, dan Qiyubu Fan menghentikanku. Jika aku tidak menyadari kedatanganmu, aku pasti sudah membunuh Qiyubu Fan. Dong Fang Wuchen, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa kekuatan kuil sinra tidaklah seberapa. Ye Hongyun berkata dengan tegas, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Jika memang begitu, maka Pak Tua hanya bisa menjadi musuh Tuan Mudaye. Dong Fang Wuchen tidak ragu-ragu. Kekuatan Heavenly Illumination Immortal Abode memang mengerikan, tetapi Dong Fang Wuchen tetap memilih untuk berdiri di pihak Feng Wuchen. Dong Fang Wuchen, kau bukan tandingan kakak Ye. Apakah kamu ingin mati? Kata Cuyusan Dingin. Demi melindungi Feng Wuchen, kau mengorbankan nyawa semua orang di kuil sinra. Dong Fang Wuchen, harusku katakan, kau sangat bodoh. Wajah Ye Hongyun berubah dingin. Tidak ada gunanya bicara lagi. Tuan Mudaye tidak mau memberi muka pada Pak Tua, jadi apa gunanya bicara lagi? Namun, jika Pak Tua cukup beruntung untuk selamat hari ini, dia pasti akan membalas dendam hari ini. Dong Fang Wuchen berkata dengan suara rendah, sudah siap untuk melepaskan semua kepura-puran keramahan. Mendengar ini, Ye Hongyun menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kamu berani mengancamku. Ayo lakukan. Dong Fang Wuchen berkata dengan dingin. Aura mengerikan dari kaisar abadi kuno bintang tiga menyebar, dan mata tuanya bersinar dengan ganas. Dong Fang Wuchen, aku tidak memintamu untuk ikut campur. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pada saat ini, leluhur kekuatan jiwa telah diaktifkan, dan dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Ini, Dong Fang Wuchen dan yang lainnya tercengang. Namun, setelah merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang mengerikan, Dong Fang Wuchen tahu bahwa Feng Wuchen akan mengambil tindakan secara pribadi. Melihat Feng Wuchen mengambil inisiatif untuk keluar, Ye Hongyun mencibir dan berkata, Feng Wuchen, kamu punya nyali. Ye Hongyun, sepertinya kau ingin sedikit menderita. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Segera, dia meraih udara, dan leluhur kekuatan jiwa yang sangat mengerikan meletus. Leluhur kekuatan jiwa langsung mengebor ke dalam tubuh Ye Hongyun. Apa, merasa ada yang tidak beres? Wajah Ye Hongyun tiba-tiba berubah. Feng Wuchen menarik tangannya dan dengan paksa menarik tubuh jiwa Ye Hongyun keluar dari tubuhnya. Tenggorokannya langsung dicengkram oleh Feng Wuchen. Ah! Rasa sakit karena ditarik keluar secara paksa tampaknya datang dari pikiran, menyebabkan Ye Hongyun menjerit sengsara. Kaka Ye, Bai Jun dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan mata mereka membelalak. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen mampu secara paksa menarik keluar tubuh jiwa seorang ahli kaisar abadi kuno. Dongfang Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Dia diam-diam mengagumi kekuatan jiwa Feng Wuchen yang mengerikan dan sombong. Ning Tian Cheng dan Jian Chou langsung menjadi vegetatif. Seberapa mengerikankah mencabut paksa jiwa Ye Hongyun? Tubuh jiwa Kaka Ye benar-benar ditarik keluar secara paksa olehnya. Dia seorang alkemis, kata cuyusan dengan ngeri, wajahnya pucat karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tubuh jiwa seorang kaisar abadi kuno bisa ditarik keluar secara paksa? Bai Jun berkata dengan sangat ngeri, matanya hampir keluar. Feng Wuchen benar-benar mengerikan. Dongfang Ding, Shen Tu Yao, dan yang lainnya ketakutan. Wajah mereka pucat pasti, dan tubuh mereka gemetar hebat. Mereka tidak bisa menahan diri. Memprovokasi keberadaan yang begitu mengerikan, mereka bahkan tidak tahu kapan mereka akan dibunuh. Yang paling menakutkan adalah Feng Wuchen dapat langsung menyerang tubuh jiwa musuh. Tubuh jiwa adalah bagian paling mendasar dari seorang kultifator. Kau, kau benar-benar bisa mencabut tubuh jiwaku. Ye Hongyun, yang wajahnya penuh dengan rasa sakit, tidak dapat mempercayainya. Ledakan. Leluhur segala api segera diaktifkan, dan api putih membakar tubuh jiwa Ye Hongyun. Ah, Ye Hongyun yang terkejut dan ketakutan, tiba-tiba menjerit memilukan. Saya hanya akan bertanya sekali. Di mana orang-orang yang ditangkap? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. 2964 Feng Wuchen, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkanku. Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Saat itu, istana abadi penerangan langit dan tuanku akan membantai kalian semua. Ye Hongyun meraung. Feng Wuchen, kekuatan jiwa leluhurmu terkuras dengan sangat cepat. Kaisar seribu ilusi mengingatkan. Feng Wuchen secara paksa mengekstraksi jiwa seorang ahli kaisar abadi kuno. Ini sudah melampaui levelnya, dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Mengambil jiwa secara paksa menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Tanpa kekuatan jiwa yang cukup kuat, mustahil untuk mengekstraksi jiwa secara paksa. Kalau bukan karena leluhur kekuatan jiwa yang sangat mendominasi, bahkan seorang alkemis kaisar abadi kuno tidak akan mampu melakukannya. Ledakan. Ah. Leluhur segala api kembali terbakar, dan jiwa Ye Hongyun pun dilahap abis. Ia kembali menjerit kesakitan, dan jiwanya berjuang keras. Feng Wuchen, Anda bajingan, tuan muda ini tidak akan memaafkanmu. Ye Hongyun meraung dengan gila. Teriakan dan raungan terdengar dari restoran. Para petani di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka semua ketakutan setengah mati. Siapa yang tidak takut dengan teriakan Ye Hongyun? Feng Wuchen mengabaikan ancaman Ye Hongyun. Ketua keluarga benar-benar memiliki api putih yang sangat mendominasi. Jian Chou dan Ning Tian Cheng sangat ketakutan. Ekspresi mereka kaku seolah-olah mereka ketakutan. Api macam apa ini? Terlalu mendominasi? Terlalu menakutkan? Api sejati dan kekuatan jiwa Pak Tua menyerah. Dongfang Wuchen sangat ketakutan. Dia telah melihat kekuatan jiwa Feng Wuchen, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat api putih ini. Itu juga pertama kalinya Ye Hongyun dan yang lainnya melihat api putih yang begitu mengerikan. Kali ini, Feng Wuchen tidak punya niat untuk berhenti membakar. Jika kamu keras kepala, nikmati saja perlahan-lahan. Aku harap jiwamu bisa bertahan sedikit lebih lama. Ancamanmu tidak layak untuk kukatakan, kata Feng Wuchen dingin. Apa yang kalian masih berdiri di sana? Cepatlah dan bunuh dia. Ye Hongyun menjerit kesakitan dan meraung dengan gila. Rasa sakit karena jiwanya dilahap abis tak terlukiskan. Bai Jun dan dua orang lainnya sudah panik. Beraninya mereka bertindak. Bahkan Ye Hongyun tidak berdaya melawan Feng Wuchen yang mengambil jiwanya. Mungkinkah mereka lebih kuat dari Ye Hongyun? Tentu saja tidak. Huff. Kalian bertiga bukan tandingan patua bahkan jika kalian bersatu. Anda dapat mencoba. Dongfang Wuchen berkata dengan dingin. Aura mengerikannya mengunci mereka bertiga. Selama mereka menyerang, Dongfang Wuchen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semakin menakutkan Feng Wuchen, semakin Dongfang Wuchen akan berdiri di pihak Feng Wuchen. Dan tetua ini. Pada saat ini, Yu Tian Shan juga ikut masuk. Begitu melihat kobaran api putih itu, rasa takut di hati Yu Tian Shan pun semakin memuncak. Saat dia berada di luar restoran, dia sudah merasakan aura api putih yang sangat kuat dan mengerikan. Cederaki Yubufan sudah stabil dan nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Dengan dukungan Zhiyun, dia juga memasuki restoran. Pada saat ini, dia juga melihat dengan ngeri jiwa Ye Hongyun yang terbakar oleh api putih. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Hanya Feng Wuchen yang bisa melakukan ini. Kuil Shinra. Aku pasti akan menghabisimu. Ye Hongyun sangat marah hingga dia meledak dan meraum berulang kali. Zhiyun menatap Ye Hongyun dengan jijik dan melampiaskan amarahnya. Itu hukumanmu. Bai Jun. Chu Yu San. Cepat panggil Komandan Xing An. Kirimkan berita itu kembali ke Istana Abadi Penerangan Surgawi. Ye Hongyun meraum marah. Dia tidak akan beristirahat sampai dia memusnahkan semua orang yang hadir hari ini. Bai Jun yang ketakutan segera mengirimkan transmisi suara kepada Komandan Xing An untuk meminta bantuan. Komandan Xing An. Kaka Ye dalam masalah. Cepat datang ke restoran Feng di Windy Fire City. Chu Yu San membentuk jejak ngeri dan segera mengirim berita itu kembali ke Heavenly Illumination Immortal Manor. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menghentikannya. Begitu Komandan Xing An menerima berita itu, dia langsung bergegas ke restoran Feng di kota api berangin. Jika sesuatu terjadi pada Ye Hongyun di alam jiwa abadi, sebagai seorang Komandan, dia tidak akan bisa memikul tanggung jawab itu. Namun, yang membuat Komandan Xing An penasaran adalah siapa lagi di alam jiwa abadi yang dapat mengancam Ye Hongyun. Kakak senior Qiyu, aku minta maaf karena membuatmu terluka. Feng Wuchen menatap Qiyu Bu Fan dan meminta maaf. Saudara Feng, Anda terlalu sopan. Anda adalah dermawan Kuil Sinra kami dan bahkan menyelamatkan nyawa kepala istana. Saya pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Aku, Qiyu Bu Fan, jelas bukan orang yang takut mati. Kata Qiyu Bu Fan dengan susah payah. Terima kasih, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen, jika kau tidak ingin Kuil Sinra dihancurkan gara-gara dirimu, biarkan aku pergi. Cepat lepaskan Patriark Muda ini. Ye Hongyun meraung dengan marah. Jian Chou, aku sudah mengirim orang ke Mystic Emperor Hall. Tak satu pun dari mereka bisa hidup. Ye Hongyun meraung lagi dan berjuang dengan panik. Sayangnya, semua murid Mystic Emperor Hall sudah pergi, kata Jian Chou dingin. Ye Hongyun, katakan padaku, di mana ibuku dan Pak Man Sang. Ye Hongyun meraung, jangan pernah pikirkan itu. Tidak ada satupun di antara kalian yang dapat lari. Feng Wuchen, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Begitukah? Feng Wuchen sama sekali tidak merasa terancam. Namun, kekuatan api putih itu perlahan-lahan meningkat. Ah, Ye Hongyun berteriak dengan gila. Dibawah api leluhur segala api, aura tubuh spiritualnya melemah dengan cepat. Tidak lama lagi dia akan terbakar menjadi abu. Saudara Ye, Bai Jun dan dua orang lainnya bahkan lebih ketakutan. Bai Jun berteriak, Feng Wuchen. Hentikan sekarang juga. Apakah Anda ingin memulai perang dengan keempat negara adidaya? Jika kakak Ye meninggal, tas orang pun dari kalian dapat berpikir untuk hidup. Feng Wuchen. Hentikan. Ye Hongyun meraung panik. Aura tubuh spiritualnya melemah dengan cepat. Ye Hongyun mulai panik. Dong Fang Wuchen dan yang lainnya juga sangat khawatir. Bagaimanapun, keempatuan muda dari Sky Illumination Immortal Manor memiliki kekuatan yang mengerikan di belakang mereka. Jika Feng Wuchen benar-benar membunuh Ye Hongyun, istana abadi penerangan langit akan murka. Saat itu, alam surgawi selatan akan kacau balau. Namun, Feng Wuchen tetap tenang. Dia sama sekali tidak khawatir. Seolah-olah dia tidak takut diburu oleh keempat negara adik kuasa itu. Ye Hongyun, jika tubuh spiritualmu hancur, kau akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, termasuk alkemis supremasi abadi kuno di belakangmu. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Feng Wuchen mengingatkan. Feng Wuchen, hentikan. Saya akan membebaskannya segera. Ren Jing Tian. Kirim seseorang untuk membawanya ke sini. Ye Hongyun berteriak panik. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ren Jing Tian tidak berani menunda lagi. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk membawa orang-orang yang ditangkap ke restoran Lai Feng. Mendengar Ye Hongyun telah mengalah, Jian Chou sangat gembira. Kupikir tuan muda dari istana abadi penerangan langit tidak takut mati. Tidak mudah untuk mencapai alam kaisar abadi kuno. Feng Wuchen mencibir. Dengan lambayan tangannya, api putih itu menghilang. Dengan lenyapnya api putih, Ye Hongyun menghela nafas lega. Tubuh spiritualnya sangat lemah. Saudara Ye, bagaimana kabarmu? Tanya cuyusan dengan panik. Tak lama kemudian, seorang bawahan muncul dan membawa bibikin dan paman sang ke restoran. Mereka tidak berani kentut sedikitpun. Ibu, Paman Sang, Jian Chou bergegas berlari mendekat. Komandan Sing An ada di sini. Pada saat itu, seseorang berteriak di luar restoran. 2965 Panglima Sing An, panglima yang bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi, juga merupakan eksistensi terkuat di sana. Kuil Sin Ra sudah selesai. Setelah hari ini, mungkin tidak akan ada lagi Kuil Sin Ra di dunia jiwa abadi. Komandan Sing An pasti akan berpihak pada Istana Abadi Cahaya Surgawi. Restoran Feng dan Kuil Sin Ra tamat setelah menyinggung Ye Hongyun. Kuil Sin Ra bahkan tidak dapat mengalahkan panglima Sing An, apalagi Istana Abadi Cahaya Surgawi. Bahkan jika kepala Istana Dong Fang menjadi kaisar abadi kuno, dia tidak akan mampu melindungi Kuil Sin Ra. Para petani kota Wind Fire berdiskusi dengan ketakutan. Sekalipun Kuil Sin Ra dan panglima Sing An punya hubungan, dia tidak akan menyinggung Istana Abadi Cahaya Surgawi demi Kuil Sin Ra. Kalian semua, tetaplah di luar dan berjaga. Komandan Sing An melesat turun ke restoran Feng sementara belasan kaisar abadi kuno menunggu perintahnya. Komandan Sing An sudah merasakan aura Ye Hongyun dan yang lainnya. Namun, aura Ye Hongyun sangat lemah, yang membuatnya sangat khawatir. Aura Dong Fang Hushan dan yang lainnya. Mungkinkah Dong Fang Hushan telah bergerak? Dong Fang Hushan seharusnya tidak cukup bodoh untuk menyinggung Ye Hongyun. Komandan Sing An diam-diam menebak saat dia dengan cepat memasuki restoran. Di dalam restoran. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Tanya Jian Chou dengan wajah penuh kegembiraan. Ibu baik-baik saja. Ibu lega melihatmu aman dan sehat. Bibikin tersenyum senang. Ia akhirnya merasa lega. Chou, R, Yun Tian, Yan Jun, dan yang lainnya, Bibikin kesakitan saat melihat kedua mayat itu. Matanya berkaca-kaca. Ibu, ini semua salahku. Jian Chou menyalahkan dirinya sendiri dan mengepalkan tangannya. Jika Jian Chou tidak kembali, Li Yun Tian dan yang lainnya tidak akan ditangkap dan tidak akan mati. Kenapa kalian tidak kabur? Feng Hushan menatap dingin ke arah Ye Hongyun dan yang lainnya. Enyahlah. Ye Hongyun berkata dengan galak. Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar bahwa Komandan Sing An ada di sini? Bahkan jika kau menyentuh tubuh jiwaku, aku tidak takut padamu. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Komandan Sing An sudah cukup untuk menghadapimu. Ye Hongyun diam-diam senang karena dia telah menyapa Komandan Sing An saat itu. Anak nakal yang bau. Dengan adanya Komandan Sing An di sekitar, bahkan jika kau mengambil jiwa kami, kau tidak akan bisa membunuh kami. Kata Cuyusan dengan galak, tatapannya yang dingin menatap Feng Hushan seperti ular berbisa. Jika Komandan Sing An bergerak, dia bisa menekan Dong Fang Hushan. Dalam hal itu, Ye Hongyun dan yang lainnya akan memiliki keuntungan penuh. Bahkan jika Feng Hushan dapat dengan paksa mengekstraksi tubuh jiwanya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Begitu Cuyusan mengatakan ini, wajah Dong Fang Hushan dan yang lainnya menjadi gelap. Meskipun Dong Fang Hushan adalah alkemis nomor satu di alam jiwa abadi dan memiliki tingkatan kaisar abadi kuno bintang tiga, kemampuannya masih jauh lebih lemah daripada Komandan Sing An. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu, kata Jian Qiyudingin. Dia sama sekali tidak tampak khawatir atau gugup. Orang lain mungkin tidak tahu tentang Komandan Sing An, tetapi bagaimana mungkin Jian Chou tidak tahu. Apakah Komandan Sing An punya nyali untuk bersikap kurang ajar di depan Feng Hushan? Sekalipun Panglima Sing An diberi 10 ribu nyali, dia tetap tidak akan berani. Apakah begitu? Saya tidak percaya bahwa dengan kemampuan Dong Fang Hushan, dia dapat mengalahkan Komandan Sing An. Atau apakah menurutmu Komandan Sing An akan berdiri di pihakmu? Bai Jun berkata dengan dingin, tatapannya yang tajam menyapu Dong Fang Hushan. Jika sesuatu terjadi pada kita di alam jiwa abadi, Komandan Sing An tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Selama dia bukan orang bodoh, dia tidak akan memihak kuil sinra, kata Ren Jing Tian Dingin. Sulit untuk mengatakannya, kata Jian Chou tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, Komandan Sing An masuk dengan ekspresi serius. Pandangannya menyapu Dong Fang Hushan dan yang lainnya. Kepala Istana Dong Fang, bisakah kau menceritakan apa yang terjadi? Komandan Sing An bertanya saat dia masuk. Ekspresinya sangat serius. Sebelum Dong Fang Hushan sempat berbicara, Ye Hongyun berkata dengan marah, Komandan Sing An, akhirnya kau di sini. Aku telah ditipu oleh mereka. Cepat bunuh mereka semua. Saat tatapan Panglima Sing An tertuju pada Ye Hongyun, dia tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Tubuh jiwa. Ekspresi Komandan Sing An berubah drastis, dan keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Jika Istana Abadi Refleksi Surgawi dan Yang Mulia Pembakaran Hijau melihat ini, Komandan Sing An tidak berani membayangkan akibatnya. Komandan Sing An bertanya dengan kaget, Tuan Muda Ye, ada apa denganmu? Wajah Ye Hongyun tampak jahat saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Bajingan ini dengan paksa menarik tubuh jiwaku. Dong Fang Hushan bersekongkol dengan mereka. Komandan Sing An, saya sudah mengirim berita itu kembali ke Istana Abadi Refleksi Surgawi. Paman Ye dan yang lainnya akan segera datang, Bai Jun menambahkan. Kata-katanya terdengar mengancam. Kuil Sin Ra adalah kekuatan nomor satu di alam jiwa abadi, dan Komandan Sing An adalah komandan yang bertanggung jawab atas alam jiwa abadi. Tak perlu dikatakan, mereka memiliki hubungan yang dekat. Bai Jun tentu saja khawatir Komandan Sing An tidak akan mempercayainya. Komandan Sing An menoleh. Akan lebih baik jika dia tidak menoleh, karena dia langsung ketakutan setengah mati. Feng, Tuan Feng. Komandan Sing An langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat 18. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ketika pelindung Tianhen memperingatkannya, Komandan Sing An dapat membayangkan betapa takutnya pelindung Tianhen terhadap Feng Wuchen. Panglima Sing An tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin dihadapi Ye Hongyun sebenarnya adalah Feng Wuchen yang ditakuti oleh pelindung Tianhen. Komandan Sing An, ada apa denganmu? Tanya cuyusan sambil mengerutkan kening. Dia tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Komandan Sing An sama sekali tidak mendengarnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Tuan Feng, aku tidak tahu kau ada di sini. Aku sama sekali tidak bermaksud menyinggung Tuan Feng. Komandan Sing An buru-buru menyampaikan suaranya dengan ketakutan. Ketidaktahuan tidak dapat disalahkan, Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Ketika mendengar ini, Komandan Sing An langsung menghela nafas lega seolah-olah dia telah menerima amnesti. Jangan ungkapkan identitasku. Mundur saja ke samping, Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Ya, balahan mengerti. Komandan Sing An berkata dengan hormat. Tuan Muda Ye, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Komandan Sing An berkata dengan tergesa-gesa dan mundur ke samping, berubah menjadi boneka kayu. Ye Hong Yun dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap Komandan Sing An dengan heran, tidak berani mempercayainya. Dong Fang Wuchen, Yu Tian Shan, dan yang lainnya juga tercengang. Komandan Sing An pasti tidak akan mengubah sikapnya hanya karena patua. Pasti karena Feng Wuchen, dia tahu identitas Feng Wuchen. Dong Fang Wuchen adalah orang pertama yang menebak identitas Feng Wuchen. Orang harus tahu bahwa Komandan Sing An dipanggil oleh Ye Hong Yun dan yang lainnya, tetapi sekarang dia ada di sini, dia tidak ikut campur. Yu Tian Shan, Dong Fang Ding, dan yang lainnya juga menduga bahwa itu karena Feng Wuchen. Komandan Sing An, apa maksudnya ini? Ye Hong Yun bertanya dengan dingin. Wajahnya sangat muram. Ye Hong Yun tidak pernah menyangka bahwa Komandan Sing An tidak akan ikut campur. Bahkan sebelumnya dia pernah memberi Komandan Sing An pilkaisar abadi kuno. Apakah ini cara Komandan Sing An membalas budinya? Komandan Sing An tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di samping, tidak bergerak. Komandan Sing An, tak disangka kakak Ye bahkan memberimu pilkaisar abadi kuno. Apakah ini caramu membantu? Bai Jun berteriak kesal. 2966. Pil tingkat kaisar abadi kuno. Dong Fang Wuchen dan yang lainnya menatap Komandan Sing An dengan kaget. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Hong Yun benar-benar mengeluarkan pil tingkat kaisar abadi kuno dan memberikannya kepada Komandan Sing An. Terus terang saja, dengan identitas Ye Hong Yun, dia tidak perlu menyuap Komandan Sing An sama sekali. Lagipula, itu tidak sepadan. Komandan Sing An hanyalah seorang komandan alam jiwa abadi. Cloningnya jauh lebih rendah daripada Ye Hong Yun. Desir. Komandan Sing An melambaikan tangannya, dan pilkaisar abadi kuno terbang ke arah Ye Hong Yun. Dia berkata tanpa ekspresi, saya tidak bisa membantu Tuan Mudaye. Ye Hong Yun memegang pil di tangannya, merasa semakin terkejut. Komandan Sing An ternyata bersedia menyerahkan pil tingkat kaisar abadi kuno. Itu adalah pil yang diimpikan oleh banyak kaisar abadi kuno. Selain itu, itu adalah pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Apa sebenarnya alasan dibalik perubahan sikap Panglima Sing An yang begitu drastis? Dia bahkan menyerahkan pil tingkat kaisar abadi kuno tanpa keraguan. Bai Jun, Cu Yu San, dan yang lainnya juga tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Komandan Sing An, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Hong Yun bertanya dengan muram. Dia merasa sangat malu karena pil yang diberikannya dikembalikan. Komandan Sing An tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana seperti balok kayu, tidak bergerak sama sekali. Feng Wuchen, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Cu Yu San menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan bertanya. Pasti kau, kata Ye Hong Yun dengan nada jahat, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Sebagai tuan muda dari empat kekuatan utama, Ye Hong Yun dan yang lainnya jelas tidak bodoh. Mereka dengan cepat menebak bahwa itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Komandan Sing An pasti tidak akan takut pada Dong Fang Wuchen, jadi dia bisa sepenuhnya menghilangkan kemungkinan seseorang dari Kuil Sinra. Jian Chou hanyalah murid tertua di Mystic Emperor Hall, jadi itu bahkan lebih mustahil. Satu-satunya kemungkinan adalah Feng Wuchen. Hanya identitas Feng Wuchen yang paling misterius. Mereka bahkan tidak bisa melihat kedalaman kultifasi Feng Wuchen, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mencurigainya. Apa sebenarnya identitas Feng Wuchen sehingga bisa membuat Komandan Sing An begitu takut? Anak nakal yang bau, siapakah kamu sebenarnya? Ye Hong Yun bertanya dengan nada jahat, niat membunuh yang dingin terarah pada Feng Wuchen, tetapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika Komandan Sing An tidak ikut campur, mereka berempat tidak akan mampu mengalahkan Dong Fang Wuchen dan yang lainnya. Menatap dingin ke arah Feng Wuchen, Ye Hong Yun bertanya dengan dingin, siapa sebenarnya kamu? Dong Fang Wuchen dan Jian Chou ingin mengetahui identitas Feng Wuchen. Aku adalah penguasa pavilion restoran angin. Jian Chou dan yang lainnya adalah anak buahku. Apakah itu cukup? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen adalah pemilik restoran angin. Zhiyun ternganga karena terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Kiyubufan juga menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia berkata dengan tidak percaya, aku tidak menyangka Feng Wuchen adalah master lantai. Apakah dia orang yang menyeduh delapan elemen? Pang Lima Sing An pun diam-diam merasa heran. Selain Dong Fang Wuchen yang sudah menebaknya, yang lain tidak berani mempercayainya. Bukan itu yang aku tanyakan. Aku bertanya tentang kekuatan di belakangmu. Ye Hong Yun berteriak dengan marah, ekspresinya menakutkan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kau tidak berhak tahu. Kau tidak pantas mendapatkannya. Sebelum aku berubah pikiran, kalian berempat sebaiknya pergi. Aku membiarkanmu pergi hanya karena Jian Chou. Jika bukan karena Jian Chou, Ye Hong Yun pasti sudah mati saat Feng Wuchen menjebak tubuh jiwanya. Biarkan aku pergi. Mata Ye Hong Yun menyipit, dan niat membunuh yang kejam berkelebat di dalamnya. Ayahku dan yang lainnya akan segera tiba, jadi aku tidak perlu pergi. Tanpa bantuan Komandan Sing An, akan mudah bagiku untuk membunuh kalian semua. Dong Fang Wuchen, ku harap kau tidak menyesali ini. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, dia sama sekali tidak menanggapi perkataan Ye Hong Yun dengan serius. Wajah Dong Fang Wuchen tampak sangat serius. Pak Tua, karena saya sudah membuat keputusan, saya tidak akan menyesalinya. Bahkan jika saya mati di tangan istana abadi refleksi surgawi, saya tidak akan mengeluh. Dong Fang Wuchen, saudara Ye sedang membicarakan semua orang di Kuil Sinra. Kata Bai Jun dengan muram. Tatapan dingin Ye Hong Yun menyapu Komandan Sing An, dan dia berkata, Komandan Sing An, saya harap keputusan Anda tidak salah, dan saya harap Anda masih bisa tenang nanti. Mungkin kau harus memberitahu penjaga Tianhen. Dia mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Karena dia tidak bisa menyuapnya, Ye Hong Yun tidak keberatan membunuh Komandan Sing An. Ye Hong Yun tidak akan membiarkan siapapun yang menyinggung perasaannya dengan mudah. Komandan Sing An sama sekali tidak tenang. Dia sudah panik, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Di satu sisi ada eksistensi yang bahkan ditakuti oleh pelindung Tianhen, dan di sisi lain ada Ye Hong Yun yang mendapat dukungan dari Yang Mulia Abadi King Ran. Dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Penjaga Tianhen, sesuatu telah terjadi. Komandan Sing An menyampaikan suaranya dengan panik. Apa yang terjadi? Penjaga Tianhen merasa khawatir. Dia bisa mendengar bahwa Komandan Sing An sedang panik. Ye Hong Yun dan Tuan Feng telah berselisih. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Ye Hong Yun dan yang lainnya ingin membunuh Tuan Feng. Tuan Feng telah mengambil jiwa Ye Hong Yun dan telah memberitahu Istana Abadi Refleksi Surgawi. Ye Hao Chang dan yang lainnya akan segera tiba. Aku hanya bisa mengikuti instruksi pelindung Tianhen dan mendengarkan perintah Tuan Feng. Komandan Sing An menyampaikan suaranya. Apa, kamu Hong Yun ingin membunuh Feng Wu Chen? Dia bahkan memberitahu Heavenly Reflection Immortal Manor. Penjaga Tianhen hampir terkena serangan jantung saat mendengar itu. Ye Hong Yun, apakah kau sedang mencari kematian? Ekspresi wajah penjaga Tianhen berubah menyeramkan saat dia menggertakkan giginya. Dia begitu marah hingga hampir muntah darah. Penjaga Tianhen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Komandan Sing An menyampaikan suaranya. Bagaimana keadaan Feng Wu Chen sekarang? Penjaga Tianhen mengirimkan suaranya kembali. Suaranya sangat dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang meluap. Ekspresi Tuan Feng sangat dingin. Dia seharusnya marah. Tuan Feng memintaku untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Komandan Sing An mengirimkan suaranya kembali. Sialan! Ekspresi wajah penjaga Tianhen berubah semakin pucat. Dengarkan perintah Feng Wu Chen. Heavenly Reflection Immortal Manor tidak ada apa-apanya. Yang mulia abadi King Ran bukan apa-apa. Kalau kau menyinggung Feng Wu Chen, 10.000 Heavenly Reflection Immortal Mansion pun takkan cukup untuk membunuhmu. Saya akan segera bergegas ke sana. Dasar anjing buta. Penjaga Tianhen berkata dengan muram. Dia bisa membayangkan akibat mengerikan dari kemarahan Feng Wu Chen. Mendengar perkataan penjaga Tianhen, Komandan Sing An kembali tercengang. Tubuhnya bergetar tak terkendali dan dia tertegun di tempat. Dia menoleh secara otomatis untuk melihat Feng Wu Chen. Feng, siapa sebenarnya Tuan Feng? Bahkan 10.000 Heavenly Reflection Immortal Mansion tidak akan cukup untuk membunuhnya. Komandan Sing An benar-benar dalam kondisi vegetatif. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena dia berdiri di pihak Feng Wu Chen. Apa sebenarnya latar belakang Feng Wu Chen? Bukankah ini terlalu menakutkan? Komandan Sing An tidak berani membayangkan lagi. Dengung, dengung. Tepat pada saat ini, ruang itu tiba-tiba bergetar. Windy Fire City bergetar hebat saat gelombang energi yang sangat mengerikan menyebar dari kehampaan yang jauh. Itu adalah aura mengerikan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Itu menyapu dengan kekuatan tirani yang seperti tsunami. Para pembudidaya kota api berangin sangat ketakutan hingga mereka melarikan diri dengan panik. Para praktisi kuat dari Heavenly Reflection Immortal Manor telah tiba. 2967. Kaisar Abadi Kuno, orang-orang dari Heaven Illumination Immortal Manor ada di sini. Merasakan tekanan yang mengerikan, wajah Yu Tian Shan menjadi semakin jelek. Bohong jika dia mengatakan dia tidak takut. Delapan Kaisar Abadi Kuno, Kiyu Bufan ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Shen Tu Yao berkata dengan kaget, Delapan Kaisar Abadi Kuno dari Heaven Illumination Immortal Manor ada di sini. Aura Ye Hao Chang, Jian Chou mengerutkan kening, dia sangat ketakutan, dan dia hampir tidak bisa bernafas. Dong Fang Wuxian juga tampak tegang. Jelas bahwa dia tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan itu. Mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Feng Wuchen. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi Feng Wuchen, maka mereka hanya bisa menunggu kematian. Tuan Feng, Delapan Kaisar Abadi Kuno dari Istana Abadi Penerangan Surga ada di sini, Komandan Xing An menyampaikan suaranya dengan hormat. Dia tidak sekawatir sebelumnya. Perkataan pelindung Tianhen membuat Komandan Xing An menyadari bahwa latar belakang Feng Wuchen jauh lebih mengerikan daripada Heaven Illumination Immortal Manor. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Tentu saja, Heaven Illumination Immortal Manor tidak cukup membuat Feng Wuchen khawatir, apalagi takut. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Ning Tian Cheng sangat panik, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri diam di sana. Kakak Ye, Paman Ye dan para tetua ada di sini. Bai Jun tertawa dingin. Apakah kamu merasakan aura kematian? Apakah kamu merasa dirimu sangat kecil? Apakah kamu merasa sangat takut? Ye Hongyun tertawa dingin dan menatap Feng Wuchen dan yang lainnya dengan nada mengejek. Dong Fang Wuchen, dengan kultifasimu sebagai kaisar abadi kuno bintang 3, Heaven Illumination Immortal Manor tidak ada apa-apanya di matamu. Bai Jun berkata dingin, penuh penghinaan dan hinaan. Begitu Paman Ye dan yang lainnya tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Tidak seorang pun akan bisa lolos. Kata Cuyusan dengan galak. Seolah-olah dia sudah bisa melihat keadaan menyedihkan yang dialami Feng Wuchen dan yang lainnya. Feng Wuchen, bukankah kau bisa mengekstraksi jiwa secara paksa? Tuan muda ini ada di sini. Mengapa Anda tidak mencobanya? Ren Jing Tian mencibir, sangat sombong. Feng Wuchen, jika kamu berlutut dan bersujud kepada nona muda ini sekarang, mungkin nona muda ini akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Jika tidak, nona muda ini akan memotongmu menjadi delapan bagian. Ye Hongyun berkata dengan dingin, menatap Feng Wuchen dengan ekspresi jenaka. Melihat Ye Hongyun yang sombong dan arogan serta tiga orang lainnya, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Feng Wuchen tidak terburu-buru. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang bisa membunuhnya. Sombong sekali, Jian Chou menggertakan giginya dan berkata dengan marah, daging di wajahnya berkedut. Wajah Jian Chou, Dong Fang Wushan, dan yang lainnya sangat muram. Mereka tidak ingin apa-apa lagi selain menguliti Ye Hongyun dan yang lainnya hidup-hidup. Pelindung Tianhen, aku punya sesuatu yang perlu bantuanmu. Feng Wuchen menyampaikan pesan kepada pelindung Tianhen. Suaranya sangat dingin. Tuan Feng, bawahan ini sudah tahu tentang masalah ini. Bawahan ini sedang bergegas menuju kota Firestorem. Pelindung Tianhen menyampaikan pesan dengan hormat. Mendengar suara dingin Feng Wuchen, pelindung Tianhen sangat takut. Mendengar suara penuh hormat dari pelindung Tianhen, bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyuman dingin. Swiss 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 Di langit di atas kota Firestorem, delapan kaisar abadi kuno muncul dalam sekejap. Aura mengerikan mereka menyelimuti seluruh kota Firestorem. Lingkungan sekitar Wind Restaurant di Firestorem City tampak sepi. Selain belasan kaisar abadi kuno yang dibawa komandan Xing An, tidak ada seorang pun yang terlihat. Para ahli dari Heavenly Illumination Immortal Manor telah tiba. Kuil Sinra tidak ada harapan. Delapan kaisar abadi kuno, kepala istana Dong Fang dan yang lainnya tidak akan mampu menghentikan mereka. Seperti yang diharapkan dari kekuatan Transcendent, kekuatan mereka terlalu mengerikan. Di berbagai bagian kota Firestorem, wajah banyak pembudidaya pucat dan dipenuhi ketakutan tak berujung. Siapa yang berani menyakiti anakku? Raungan amarah Ye Hao Chang sangat agung. Raungan itu bergema di seluruh kota Firestorem. Aura di dalamnya membuat para kultifator di kota Firestorem menjadi semakin ketakutan. Aura megah dan tajam itu membuat orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang yang gelap. Para kaisar abadi kuno yang dibawa oleh komandan Xing An semuanya dikejutkan tanpa ampun oleh Aura yang mengerikan ini. Setelah mengetahui bahwa Ye Hong Yun dalam bahaya, Ye Hao Chang sangat marah. Dia baru menikah selama beberapa hari dan jiwanya telah diambil paksa oleh seseorang. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin Ye Hao Chang tidak marah? Tuan Manor, Aura Hong Yun sangat lemah. Terlebih lagi, dia berada dalam bentuk jiwanya, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Wajah tuannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Wajah Ye Hao Chang langsung menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, keterlaluan. Beraninya seseorang di dunia jiwa abadi yang kecil menyakiti Yun, R. Desir. Ye Hao Chang muncul di pintu masuk restoran angin dalam sekejap. Tujuh kaisar abadi kuno lainnya juga muncul seketika. Aura Ye Hong Yun dan tiga orang lainnya menyebar dari restoran Win. Melihat seseorang telah memasuki restoran, Feng Wuchen dan yang lainnya menoleh pada saat yang sama. Orang yang memimpin adalah Ye Hao Chang, dia adalah kaisar abadi kuno bintang enam dengan kekuatan yang mengerikan. Kemunculan delapan kaisar abadi kuno langsung membekukan udara. Ye Hao Chang akan segera mencapai tingkat kaisar abadi kuno bintang tujuh, kata Dong Fang Wuchen sambil mengerutkan kening. Ye Hao Chang dengan cepat melirik dan melihat Dong Fang Wuchen dan komandan Xing An. Namun, dia mengabaikan mereka dan akhirnya menatap Ye Hong Yun. Ayah, tetua, kalian akhirnya tiba di sini, kata Ye Hong Yun dengan gembira. Paman Ye, tiga tetua agung, Bai Jun dan dua lainnya membungkuh hormat. Kemudian, mereka memandang Feng Wuchen dan yang lainnya dengan ekspresi gembira. Yun, R, apa kabar? Siapa yang melakukannya? Melihat Ye Hong Yun dalam wujud jiwanya, Ye Hao Chang bertanya dengan wajah panik. Kemarahan di hatinya meledak dengan gila-gilaan. Ye Hong Yun adalah putra satu-satunya. Melihat putranya seperti ini, Ye Hao Chang sama sekali tidak bisa menahan amarahnya. Ye Hong Yun langsung menunjuk Feng Wuchen dan berkata dengan muram dan marah, di alah yang dengan paksa mencabut wujud jiwaku. Aku hampir mati di tangannya. Melihat ke arah yang ditunjuk Ye Hong Yun, Ye Hao Chang menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Jian Chou. Bocah, ku rasa kau sudah bosan hidup. Beraninya kau menyentuh putra ayahku, kata Ye Hao Chang dengan keras. Aura pembunuhnya yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Dia akan membunuh Feng Wuchen kapan saja. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Hao Chang. Dia bahkan mengabaikan aura pembunuh Ye Hao Chang yang mengerikan. Paman Ye, Tetua, Dong Fang Wuchen, dan Komandan Xing An ada di pihak bocah itu. Mereka bersikeras menjadi musuh kita. Bai Jun menambahkan. Tatapan tajam Ye Hao Chang menyapu Dong Fang Wuchen dan Komandan Xing An. Matanya menyipit dan dia berkata dengan galak, Dong Fang Wuchen, kamu cukup berani. Beraninya kamu bergabung dengan Junior untuk menghadapi Yun, Er. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melawan Heaven Illumination Immortal Mansion hanya karena kamu telah menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Kamu harus membayar harganya hari ini karena telah menyakiti Wan Er. Setiap kata dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Setiap kalimat dipenuhi dengan keagungan tertinggi dan sangat mendominasi. Dong Fang Wuchen berkata dengan suara rendah, Adik Feng telah menyelamatkan nyawa Pak Tua. Bukankah Pak Tua seharusnya turun tangan? Pak Tua mengatakan semua hal yang baik, tetapi Ye Hong Yun bersikeras untuk campur tangan. Pak Tua tentu saja tidak akan tinggal diam dan menonton. Putra mula yang agresif. Sombong dan sombong. 2968 Dong Fang Wuchen, saya sudah membuatnya sangat jelas. Feng Wuchen menghinaku, dia harus mati. Kalianlah yang bersikeras ikut campur. Ye Hong Yun berteriak dengan marah. Paman Ye, Kiyu Bu Fanlah yang menghentikan kita di awal. Kami mencoba membujuknya tetapi dia menolak untuk mundur. Saudara Ye tidak punya pilihan selain melukainya dengan parah. Setelah itu, Dong Fang Wuchen dan yang lainnya datang. Mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada istana abadi refleksi surgawi. Ren Jing Tian berkata dengan dingin. Kalian punya alasan, kami juga punya alasan. Karena tidak ada ruang untuk negosiasi, apakah masih perlu bicara omong kosong? Jangan bilang kalau penguasa istana menyerang seorang junior. Apakah pantas bagimu untuk menindas yang lemah? Kiyu Bu Fan berkata dengan dingin. Bagaimanapun, dia akan berusaha sekuat tenaga hari ini. Dia tidak takut menyinggung siapapun. Itu masuk akal. Tetua Agung An Yang He tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lalu mengapa kamu masih bicara omong kosong begitu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kau, Ye Hong Yun menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Ia menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Feng Wuchen, aku pikir kamu benar-benar lelah hidup. Aku sudah bosan hidup, tapi kau tidak bisa membunuhku, kata Feng Wuchen dingin. Anak muda, kamu benar-benar sombong. Seorang tetua mencibir dengan arogan, aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Siapa yang tahu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kau bisa dengan paksa mengambil jiwa tuan muda. Sepertinya alam alkemismu tidak lemah dan kekuatan jiwamu juga sangat kuat. An Yang He tersenyum. Ia tampak tidak peduli, tetapi hatinya terkejut. An Yang He tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat untuk secara paksa mengekstraksi jiwa seorang kaisar abadi kuno. Feng Wuchen melirik An Yang He. Orang ini adalah seorang alkemis dari alam kaisar abadi kuno. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada Dong Fang Wuchen. Akan tetapi, dia tidak bisa memasuki mata Feng Wuchen. Ayah, lebih tua, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka semua. Ye Hong Yun tidak tahan lagi. Dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh semua orang di sini hari ini. Bunuh. Ye Hao Chang sama sekali tidak ragu. Tiba-tiba dia berteriak dengan marah, dan aura pembunuh yang dingin meledak. Dong Fang Wuchen bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Dia berkata dengan suara yang dalam, lindungi Feng Wuchen. Huff. Kamu, kata Ye Hao Chang dengan galak, wajahnya penuh penghinaan. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya dan dia akan melancarkan serangan. Tuan Mudaye, mohon pertimbangkan kembali. Pada saat itu, Komandan Xing An tiba-tiba angkat bicara dan melangkah maju untuk menghentikannya. Penjaga Tianhen belum datang, jadi Komandan Xing An harus memastikan keselamatan Feng Wuchen meskipun ia harus membayarnya dengan nyawanya. Komandan Xing An, bukankah kau bilang kau tidak akan ikut campur? Apakah kamu mencoba mempersulit hidupku? Atau apakah kau selama ini mempermainkanku? Melihat Komandan Xing An tiba-tiba ikut campur, Ye Hong Yun pun meledak dalam kemarahannya. Komandan Xing An bukan saja tidak membantunya, dia bahkan berani menghentikannya. Komandan Xing An sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan dingin, saya hanya mengikuti perintah. Mengikuti perintah. An Yang He sedikit mengernyit. Dia bingung dalam hatinya. Mengikuti perintah siapa? Penjaga Tianhen. Untuk siapa dia melakukan ini? Feng Wuchen. Panglima Xing An, jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena ada pelindung Tianhen di belakangmu. Kata Ye Hao Chang dingin. Ye Hao Chang, coba sentuh aku. Pada saat itu, raungan marah penjaga Tianhen tiba-tiba terdengar. Aura yang sangat mengerikan meledak dan menyelimuti kota badai api, dengan paksa menekan Ye Hao Chang dan kaisar abadi kuno lainnya. Penjaga Tianhen, ekspresi Ye Hao Chang dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka penjaga Tianhen benar-benar muncul. Ye Hao Chang hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka pelindung Tianhen akan mendengarnya. Penjaga Tianhen sangat marah. Raungan amarahnya bergema di seluruh kota Firestorem, membuat banyak sekali kultifator ketakutan. Ye Hao Chang dan para kaisar abadi kuno lainnya juga dikejutkan oleh kemarahan penjaga Tianhen. Apakah pelindung Tianhen memakan bubuk mesiu? Apakah ada alasan baginya untuk marah seperti itu? Penjaga Tianhen, penjaga Tianhen yang bertanggung jawab atas domain abadi kuno. Ya Tuhan, bahkan pelindung Tianhen pun merasa khawatir. Terlebih lagi, penjaga Tianhen tampaknya sangat marah. Penjaga Tianhen benar-benar datang ke kota Firestorem kita. Aura yang mengerikan. Para kultifator kota Firestorem terkejut sekaligus ketakutan. Kekuatan di sekitarnya juga terkejut oleh aura mengerikan dari gardian Tianhen. Dia adalah kaisar abadi kuno terkuat di bawah penguasa abadi kuno. Kekuatan pelindung Tianhen benar-benar mengerikan. Ye Hao Chang dan kaisar abadi kuno lainnya tidak berbeda dengan semut di depan penjaga Tianhen. Ye Hao Chang, berani sekali kau. Raungan marah penjaga Tianhen terdengar sekali lagi. Sosoknya sudah muncul di udara di atas restoran Firestorem. Salam kepada pelindung Tianhen. Para kaisar abadi kuno dari sekte polaris abadi di luar berlutut dengan hormat. Ketika pelindung Tianhen tiba, komandan Xing An menghela napas legah. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan delapan kaisar abadi kuno. Penjaga Tianhen berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki restoran Firestorem. Penjaga Tianhen Melihat penjaga Tianhen masuk dengan ekspresi muram, komandan Xing An segera maju dan menyapannya dengan hormat. Penjaga Tianhen Ye Hao Chang, Ye Hong Yun dan yang lainnya semua membungkuk. Salam untuk pelindung Tianhen. Dongfang Wushan dan yang lainnya semua membungkuk hormat. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Mereka semua sangat terkejut. Penjaga Tianhen, yang bertanggung jawab atas domain abadi kuno, benar-benar datang. Meskipun Istana Abadi Cahaya Surgawi tidak berada di bawah penguasa abadi kuno, mereka tetap harus memberi muka kepada pelindung Tianhen meskipun mereka mendapat dukungan dari penguasa abadi kingran. Bagaimanapun, pelindung Tianhen adalah pelindung seluruh domain abadi kuno. Dia bahkan didukung oleh penguasa abadi kuno terkuat. Di depan penjaga Tianhen, Ye Hao Chang dan yang lainnya tidak berani bersikap terlalu kurang ajar. Penjaga Tianhen menatap Feng Wuchen dengan penuh hormat, yang memiliki ekspresi dingin. Ia menyampaikan pesan, Tuan Feng, saya tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Tuan Feng, harap tenang. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Feng tentang cara menghadapi mereka. Ajari saja mereka pelajaran dan suruh mereka pergi. Feng Wuchen menyampaikan pesan. Ya, Tuan Feng, jawab penjaga Tianhen dengan hormat. Ye Hao Chang, ulangi apa yang baru saja kau katakan. Kata penjaga Tianhen dingin. Tatapan dinginnya menyapu Ye Hao Chang dan yang lainnya. Ini, Ye Hao Chang tersenyum pahit. Penjaga Tianhen, patua tidak bermaksud seperti itu. Saya harap Tianhen. Lalu apa maksudmu? Kamu berani menyentuh orang-orang pelindung ini? Apakah kamu tidak menaruh pelindung ini di matamu? Apakah penguasa abadi kingran memberimu nyali untuk datang jauh-jauh ke dunia jiwa abadi untuk menimbulkan masalah? Kata penjaga Tianhen dingin. Dia sama sekali tidak memberi mereka muka. Memberikan wajah kepada Ye Hao Chang sama saja dengan tidak memberikan wajah kepada Feng Wuchen. Penjaga Tianhen tidak punya nyali untuk melakukannya. Kami tidak berani. Ye Hao Chang buru-buru berkata, Penjaga Tianhen, ini semua salah paham. Ye Hong Yun dan yang lainnya tidak berani mengatakan sepatah katapun. Panglima Sing An, apa yang terjadi? Tanya penjaga Tianhen. Komandan Sing An berkata dengan hormat, melapor kepada pelindung Tianhen, Ye Hong Yun dan tuan muda lainnya telah membuat masalah di dunia jiwa abadi. Melihat mereka akan menyerang Kuil Sin Ra, aku mencoba menghentikan mereka. Namun, kepala Manor Ye mengabaikanku. 2.969 Komandan Sing An, jangan bicara omong kosong. Kapan kita menimbulkan masalah? Feng Wuchen menghinaku dan Jian Chou menghinaku. Apakah aku dianggap membuat masalah jika aku membalas dendam kepada mereka? Apakah kalian juga menimbulkan masalah? Mendengar kata-kata Komandan Sing An, Ye Hong Yun langsung menjadi cemas dan menggertakkan giginya. Namun, saat Ye Hong Yun selesai berbicara, dia menyesalinya dalam hatinya. Kaka Ye, kamu salah bicara. Bai Jun terkejut. Ini buruk. Wajah An Yang He berubah dan dia berkata dengan marah, apakah bocah ini gila? Ye Hao Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Hong Yun. Dia benar-benar ingin menamparnya. Ye Hong Yun benar-benar berani mengatakan bahwa penjaga Tian Hen sedang menimbulkan masalah. Orang ini mungkin sudah bosan hidup. Jian Chou menggelengkan kepalanya. Inilah akibat dari bersikap sombong, kata Kiyubu Fan Dingin. Dong Fang Wushan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala secara diam-diam. Pada saat yang sama, mereka juga merasa senang. Seperti yang diharapkan. Berani sekali kau. Penjaga Tian Hen tiba-tiba berteriak marah. Aura mengerikan meledak, menyebabkan hati Ye Hong Yun bergetar ketakutan. Raungan penjaga Tian Hen membuat jiwa Ye Hong Yun bergetar hebat. Ia merasa jiwanya akan hancur. Penjaga Tian Hen, mohon maafkan aku. Ye Hao Chang buru-buru berkata dengan panik. Huff. Penjaga Tian Hen menatap tajam ke arah Ye Hao Chang dan mendengus dingin. Aura yang sangat mengerikan menyerbu ke arah Ye Hao Chang. Huff. Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 Ye Hao Chang batuk seteguk darah. Bahkan jika itu hanya dampak aura, dia tidak bisa menahannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kepala Istana. Ayah. An Yang He, Ye Hong Yun, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ye Hong Yun juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Siapakah penjaga Tian Hen? Dia adalah penjaga domain abadi kuno dan mengendalikan banyak kekuatan besar. Ye Hong Yun benar-benar berani mengatakan bahwa dia sedang membuat masalah. Ini hanyalah sebuah penghinaan terhadap pelindung Tian Hen. Penjaga Tian Hen? Yun Er berbicara tanpa berpikir. Aku harap penjaga Tian Hen bisa memaafkanku. Ye Hao Chang buru-buru berkata. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Konsekuensi dari perkataan Ye Hong Yun sangat serius. Aku yakin kau tidak perlu aku mengingatkanmu. Jika kau berani menghentikanku lagi, aku tidak keberatan membunuhmu terlebih dahulu. Minggirlah. Pelindung Tian Hen berteriak dengan marah. Wajahnya sangat muram dan niat membunuh yang dingin tertuju pada Ye Hao Chang. Perkataan Ye Hong Yun benar-benar membuat pelindung Tian Hen marah. Ye Hao Chang tidak berani menghentikannya dan tidak punya pilihan selain minggir. Dia diam-diam mengutuk kebodohan Ye Hong Yun. Pelindung Tian Hen? Bukan itu yang ku maksud. Kuharap pelindung Tian Hen bisa memaafkanku. Ye Hong Yun buru-buru meminta maaf. Ekspresinya menunjukkan ketakutan. Sambil menatap dingin ke arah Ye Hong Yun, pelindung Tian Hen berkata dengan dingin, Ye Hong Yun, pelindung ini adalah salah satu dari tiga pelindung alam abadi kuno yang ditunjuk secara pribadi oleh dewa abadi kuno selama konferensi penyegelan dewa. Pelindung ini bertanggung jawab atas alam abadi kuno dan berada di sini atas perintah dewa abadi kuno. Anda mengatakan bahwa pelindung ini membuat masalah. Anda menghina dewa abadi kuno. Apakah Anda tahu akibatnya? Mendengar ini, Ye Hong Yun benar-benar panik. Ini adalah pelanggaran berat. Pelindung Tian Hen, aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku salah. Aku harap pelindung Tian Hen bisa memaafkanku. Ye Hong Yun ketakutan dan ekspresinya sangat bingung. Kau telah menghina dewa abadi kuno. Bahkan dewa abadi King Ran tidak dapat melindungimu. Pelindung Tian Hen berkata dengan dingin seolah-olah dia sedang menjatuhkan hukuman mati kepada Ye Hong Yun. Pelindung Tian Hen tidak berbicara omong kosong. Meskipun King Ran Immortal Venerable berada di alam abadi kuno, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Ancient Immortal Venerable yang mengendalikan alam abadi kuno. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, seperti sambaran petir yang meledak di samping telinga Ye Hong Yun. Ye Hong Yun sangat ketakutan hingga hati dan isi perutnya terkoyak. Keputus asaan mulai muncul di matanya. Benar sekali. Wajah Zi Yun dipenuhi rasa puas diri. Kebenciannya telah terlampiaskan. Pelindung Tian Hen, mohon berbelas kasihlah. Ye Hao Chang buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata. Kejahatan menghina dewa abadi kuno bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh istana abadi penerangan surga. Ye Hong Yun, karena ini pelanggaran pertamamu, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian, tetapi kamu tidak bisa lolos dari hukuman. Pelindung Tian Hen berkata dengan nada berwibawa dan segera mengayunkan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan yang ringan itu membawa kekuatan yang mengerikan. Dengan ledakan keras, tubuh jiwa Ye Hong Yun menembus restoran seperti bola meriam. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar, menembus puluhan bangunan. Pelindung Tian Hen tidak membunuhnya. Dia hanya melukai tubuh jiwa Ye Hong Yun. Jika bukan karena Feng Wuchen menginginkannya hidup, pelindung Tian Hen pasti sudah membunuh Ye Hong Yun. Pada saat ini, Ye Hong Yun sangat marah dan ketakutan. Awalnya, dia bisa saja meminjam kekuatan istana abadi penerangan surga untuk membunuh Feng Wuchen dan menghancurkan kuil sinra. Namun, pelindung Tian Hen menggagalkan rencananya. Sekarang, dia tidak hanya gagal membunuh Feng Wuchen, dia bahkan menyinggung pelindung Tian Hen. Kaka Ye, Bai Jun dan dua orang lainnya terkejut. Yun, R. Ye Hao Chang juga sangat khawatir. Namun, dia tidak berani pergi tanpa izin. Mulai hari ini dan seterusnya, Ye Hong Yun tidak diizinkan melangkah setengah langkah pun ke dunia jiwa abadi. Jika tidak, dia akan dibunuh tanpa ampun. Perintah pelindung Tian Hen, auranya sangat bermartabat. Dimengerti, kata Komandan Xing An dengan hormat. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, pelindung Tian Hen. Ye Hao Chang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada pelindung Tian Hen. Ye Hao Chang sangat marah karena pelindung Tian Hen harus meminta maaf meskipun putranya dipukuli. Ye Hao Chang, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Istana abadi penerangan surga mendapat dukungan dari King Ran Immortal Venerable. Aku harus melaporkan ini kepada Ancient Immortal Venerable sebelum mengambil keputusan, kata pelindung Tian Hen dengan dingin. Apa? Wajah Ye Hao Chang berubah dan dia berkata dengan panik, pelindung Tian Hen, Yun Er memang salah. Bisakah kamu melepaskannya? Tolong jangan laporkan hal ini kepada Yang Mulia Abadi. Pelindung Tian Hen, tolong lepaskan dia. An Yang He dan Kaisar Abadi Kuno lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan memohon. Ye Hao Chang dan yang lainnya hampir berlutut. Mereka tidak peduli kehilangan muka di depan Feng Wuchen. Menyelamatkan nyawa mereka lebih penting. Bila saja Yang Mulia Abadi Kuno tahu tentang ini, Istana Abadi Penerangan Surga pasti akan hancur. Tuan Feng, haruskah kita melukai mereka? Pelindung Tian Hen bertanya melalui transmisi suara. Tidak perlu. Kamu bisa meminta mereka pergi, jawab Feng Wuchen. Berikan kompensasi pada restoran itu dan enyahlah. Kau tidak diizinkan melangkah setengah langkah pun ke dunia jiwa abadi. Pelindung Tian Hen berteriak dingin. Suaranya yang dingin membuat bulu kuduk berdiri. Ya, terima kasih, pelindung Tian Hen. Ye Hao Chang dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka menghela nafas lega seolah-olah mereka telah diampuni. Ye Hao Chang meninggalkan sejumlah besar batu spiritual dan segera meninggalkan restoran. Seolah-olah dia baru saja keluar dari gerbang neraka. Meski memalukan, setidaknya dia berhasil melindungi Istana Abadi Penerangan Surga. Yun, R. Ye Hao Chang bergegas mendekat. Dia sangat khawatir. Aura Ye Hong Yun sangat lemah. Jika dia tidak segera diobati, jiwanya akan menghilang. Feng Wuchen. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Hong Yun meraung marah dalam hatinya. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Di restoran, pelindung Tianhen menatap Feng Wuchen dengan hormat sebelum menghilang. Komandan Xing An mengikutinya dari dekat. Tatapan hormat pelindung Tianhen tertangkap oleh Dong Fang Wushan. Hal ini membuatnya sangat terkejut. 2.970. Besar, sangat bagus, sangat memuaskan. Setelah Ye Hao Chang dan yang lainnya pergi, Ning Tian Cheng akhirnya tidak bisa mengendalikan diri dan meraung kegirangan. Ini yang disebut pembalasan. Pantas saja mereka menerimanya. Ziyun tersenyum gembira. Kiyu Bufan tersenyum tipis. Ye Hao Chang dan yang lainnya sama sekali tidak menyangka bahwa pelindung Tianhen akan menekan mereka. Ye Hong Yun juga tidak menyangka bahwa situasi yang tampaknya terkendali akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Yang tidak kami duga adalah bahwa Ye Hong Yun akan begitu bodoh mengucapkan kata-kata itu. Mereka yang terlalu merasa benar sendiri akan sering berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ye Hong Yun terbiasa bersikap sombong dan selalu berpikir bahwa dirinya tak terkalahkan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dong Fang Wushan mengelus jenggotnya dan tersenyum, Kali ini, semua ini berkat pelindung Tianhen. Kalau tidak, pasti akan terjadi pertempuran sengit. Dengan kekuatan Ye Hao Chang, kita tidak akan bisa melawan. Setelah berkata demikian, Dong Fang Wushan melirik Feng Wuchen dan berkata sambil tersenyum, Aku yakin hanya adik Feng yang bisa meminta bantuan pelindung Tianhen. Pelindung Tianhen menatap Feng Wuchen dengan hormat. Dia jelas tidak bisa menipu Dong Fang Wushan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari kepala istana Dong Fang. Tatapan matamu benar-benar tajam. Seperti yang diharapkan. Dong Fang Wushan dan Yu Tian Shan terkejut. Bahkan pelindung Tianhen pun diundang. Seberapa mengerikan identitasnya. Dong Fang Wushan dan yang lainnya semakin penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Tentu saja mereka tahu untuk tidak bertanya. Terima kasih atas bantuanmu. Kehidupan Jian Chou adalah milikmu di masa depan. Jian Chou menangkupkan tinjunya dengan hormat. Berkultifasilah dengan baik, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Kamu akan segera melampaui sampah Ye Hong Yun itu. Saat itu, kamu bisa membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Nada suaranya ringan, seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak penting. Bawahanmu pasti akan berkultifasi dengan sekuat tenaga. Jian Chou berkata dengan hormat, matanya dipenuhi dengan tekad dan motivasi. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan melambaikan tangannya. Jiwa Li Yun Tian dan Su Yan Jun tersedot keluar. Tubuh spiritual. Melihat pemandangan ini, Dong Fang Wushan dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Zhiyun menutup mulutnya karena terkejut dan berkata, dia benar-benar dapat mengeluarkan jiwa dari tubuh orang yang sudah meninggal. Apakah orang yang sudah meninggal masih memiliki jiwa? Jiwa orang yang sudah meninggal masih bisa diambil. Tower Master, apakah mereka masih bisa diselamatkan? Jian Chou bertanya dengan kaget dan gembira. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa karena kekuatan jiwanya terus memberi nutrisi pada tubuh jiwa keduanya. Segera, di bawah tatapan kaget dan tak percaya dari kerumunan, tubuh jiwa Li Yun Tian dan Su Yan Jun terbangun. Sekalipun Dong Fang Wushan dan yang lainnya telah melihat kemampuan ilahi samsara yang menentang surga, mereka tetap terkejut dengan metode mengerikan yang dimiliki Feng Wuchen. Chou, R., mereka benar-benar hidup kembali. Bibikin tercengang. Wajah Ning Tian Cheng dipenuhi ketakutan dan matanya terbelalak. Ya Tuhan, Master menara benar-benar punya metode yang mengerikan. Li Yun Tian, Su Yan Jun, Jian Chou sangat gembira. Jian Chou, kamu juga meninggal. Di mana ini? Bibikin, kamu juga meninggal. Li Yun Tian bertanya dengan bingung. Ini adalah tubuh spiritual. Apa yang telah terjadi? Bukankah aku dibunuh oleh orang misterius? Bagaimana aku bisa hidup kembali? Wajah Su Yan Jun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kamu masih hidup. Tower Master lah yang menghidupkanmu kembali. Ini adalah Master Menara Restoran Angin, Feng Wuchen, kata Jian Chou dengan gembira. Membangkitkan kita. Li Yun Tian dan Su Yan Jun menatap Feng Wuchen dengan kaget dan langsung mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Master Menara, karena telah menyelamatkan hidup kami. Jika kamu bersedia, kamu bisa tinggal. Jian Chou, bawa ibumu dan Paman Zhang untuk beristirahat terlebih dahulu. Aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan senior Dongfang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Ya, Tuan Menara, kata Jian Chou dengan hormat lalu pergi bersama Bibikin dan Paman Zhang. Terima kasih, Tower Master, kata keduanya dengan hormat. Ketika mereka tiba di balkon lantai tiga, penjaga tokomu telah menyajikan delapan atribut. Feng Wuchen, apa yang ingin kau bicarakan dengan kakekku? Tanya Zhiyun penasaran sambil menatap Feng Wuchen dengan wajah polosnya. Yun, R, jangan kasar. Dongfang Ding menegur dan melotot tajam ke arah Zhiyun. Kiyubufan segera menarik Zhiyun ke samping, takut kalau Zhiyun akan menimbulkan masalah. Tidak apa-apa. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, duduklah. Kakak senior Kiyu, kamu juga duduk. Terima kasih, Saudara Feng. Kiyubufan segera mengucapkan terima kasih. Melihat Dongfang Wuchen, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, Kepala Istana Dongfang, apakah Anda tertarik bekerja sama dengan saya? Tentu saja aku tertarik. Dongfang Wuchen tersenyum senang tanpa ragu-ragu. Aku bisa meramu delapan atribut yang cocok untuk sepuluh raja abadi kuno dan penguasa abadi kuno. Jika Kuil Sinra hadir, tidak ada yang berani menginginkannya. Kita bisa membaginya 50-50, dan aku akan menggunakan bagianku untuk membeli tanaman obat dan harta karun alam. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Delapan atribut yang cocok untuk raja abadi kuno dan penguasa abadi kuno. Wajah Dongfang Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, itu hanya anggur, bagaimana bisa begitu kuat? Kiyubufan dan Zhiyun tercengang. Delapan atribut itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Jika delapan atribut yang lebih kuat muncul, bukankah para kultifator alam jiwa abadi akan menjadi lebih gila lagi? Bahkan seluruh alam abadi selatan akan menjadi gila. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Tapi ini masih jauh dari cukup. Harta karun alam yang aku butuhkan jauh melampaui imajinasimu. Harta karun alam yang disediakan oleh Kuil Sinra, sejujurnya, aku akan menggunakan semuanya dalam sehari. Kecepatan pertumbuhan jiwa naga sangat cepat, dan membutuhkan banyak mutiara ilahi yang menantang surga. Oleh karena itu, konsumsi harta alam juga sangat besar. Itu adalah jumlah yang tak terbayangkan. Pertumbuhan jiwa naga juga mendesak. Feng Wuchen sangat membutuhkan sejumlah besar harta alam. Apa, habis dalam sehari? Dongfang Wuchen dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kepala istana Dongfang, aku bisa menjadikanmu alkemis kaisar abadi kuno terkuat di seluruh dunia abadi kuno. Aku juga bisa membuat Kuil Sinra melampaui kediaman abadi refleksi surgawi. Namun, kau harus membantuku memecahkan masalah harta karun alam. Tidak mudah untuk memecahkan masalah harta karun alam. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Alkemis kaisar abadi kuno terkuat di dunia abadi kuno. Dongfang Wuchen benar-benar tercengang. Yu Tian Shan, Shen Tu Yao, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mulut menganga. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Bukankah Feng Wuchen hanya kuat dalam kondisi pikirannya? Bagaimana dia bisa menjadikan Dongfang Wuchen sebagai alkemis kaisar abadi kuno yang terkuat di dunia abadi kuno? Alkemis kaisar abadi kuno yang terkuat pastinya setara dengan alkemis supremasi abadi kuno. Benar sekali. Teknik alkimia yang kuberikan padamu sebelumnya tidak ada di dunia abadi kuno. Teknik itu sangat kuat. Namun, tidak mudah untuk mengembangkannya hingga mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi. Aku dapat membimbingmu dalam kultifasimu dan membantumu berkembang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Baiklah. Orang tua ini berjanji padamu. Dongfang Wuchen, yang sangat terkejut, setuju tanpa ragu-ragu. Dia sangat gembira. Kalau begitu, aku harus merepotkan kepala istana Dongfang. Ini harus diselesaikan secepatnya. Feng Wuchen tersenyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!